BALI UNITED KEMBALI KE PIALA AFC Mereka akan memiliki kekuatan lebih mumpuni pada edisi kali ini. Bali United ditetapkan sebagai wakil Indonesia di Piala AFC 2022. Juara Liga 1 2019 ini bakalan ditemani kampiun. Piala Indonesia 2018-2019, PSM Makassar, yang kemungkinan melakoni playoff pada Maret nanti. Bagi Bali United, edisi ini menjadi kali ketiga setelah 2018 dan 2020. Sayangnya, Bali United hanya sempat bertanding 3 kali pada Piala AFC 2020 sebelum kemudian terhenti akibat terdampak pandemi virus corona. 2 kali hilang kesempatan bermain di Piala AFC 2020 dan 2021. 2 kali kompetisi tidak berjalan. Kita kecewa. Tentu kesempatan kembali tampil membuat kami harus mematok target maksimal, kata Stefano Cugura. Privat Mbarga menjadi andalan anyar Bali United melakoni Piala AFC 2022. Ketika membelas Fahirieng FC Kamboja di Piala AFC 2020, dia mencatatkan 1 gol dan 1 asis ke Gawang Lawan Hendrawan. Selain privat Mbarga, nama winger Timnas Indonesia, Irfan Jaya, juga kencang. Dikabarkan segera bergabung. Bahkan, dia disebut-sebut akan bergabung pada seri keempat Liga 1-2-0-21-2-0-22. Meski begitu, hal ini masih dirahasiakan Teco. Namun, dari gelagatnya, Bali United segera memiliki pemain baru. Apalagi dua pilar, M. Taufik dan Fahmi Alayudi sudah dipinjamkan ke Persik Kediri. Kami pasti mau tim yang lebih kuat pada tahun depan. Soal pemain baru, kami masih menunggu dari Manajemen, Tutur Teco, Sapaan Akrab Stefano Cugura. Liga 1-2-0-21-2-0-22 bisa menjadi pemanas mesin agar Bali United mencapai lebih terbaik ketika bermain di Piala AFC 2022. Kompetisi tanah air sangat dibutuhkan lantaran Fadil Sahu dan kawan-kawan sempat tak bertanding lebih dari setahun. Setelah hampir dua tahun tanpa kompetisi, pasti buat banyak pemain tidak mudah untuk kembali ke kondisi ideal. Mudah. Mudahan tahun depan semua bisa ini tandas.